Halo para tetua pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada Udah pada siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kopi rokok udah pada siap Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke Malaikat Jatuh Dari kejauhan Xiaoyan bisa melihat ada banyak bahtera yang pada saat ini lalu lalang Arus orang disini juga adalah yang terbesar yang pernah dilihat oleh Xiaoyan di seluruh tempat hukuman dewa Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergegas pada saat ini ada banyak sosok yang terbang berlawanan dengan Xiaoyan Sosok-sosok ini memegang mutiara pengejar jiwa di tangan masing-masing Terlihat jelas bahwa mereka telah merasakan keberadaan dari Xiaoyan Namun sekarang ada tahanan spiritual yang telah menutupi aura dari Xiaoyan Oleh karena itu mutiara pengejar jiwa ini tidak lagi mampu mengejar aura dari Xiaoyan Dalam sekejap mata pada akhirnya semua orang pada saat ini telah sampai di Malaikat Jatuh Namun sebelum mereka memasuki Malaikat Jatuh mereka pada saat ini seketika dihentikan Ada banyak batera yang pada saat ini berjajar dan membentuk barisan penghalang Sosok-sosok ini merupakan penjaga dari Malaikat Jatuh dan pemimpin mereka segera mulai berbicara Sosoknya pada saat ini bertanya siapakah mereka dan apa tujuan mereka datang ke Bintang Jatuh Para penjaga pada saat ini tidak mengizinkan siapapun dari luar untuk memasuki Malaikat Jatuh Sementara itu pada saat ini si Kunji segera maju dan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa mereka datang dari langit berbintang barat laut dan ingin pergi ke Malaikat Jatuh Mereka pada saat ini memiliki tujuan untuk mencari seseorang Mendengar hal tersebut pemimpin dari para penjaga pun segera berkata bahwa mereka tidak diperbolehkan memasuki bintang ini Malaikat Jatuh saat ini sedang mengalami perselisihan sipil dan perang terus menerus Oleh karena itu merupakan hal yang baik untuk menyarankan mereka segera pergi dari tempat ini Tanpa perlindungan pasukan mereka benar-benar akan musnah segera setelah mereka masuk Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh petugas tersebut pada saat ini si Kunji segera kembali berbicara dengan tegas Sosoknya berkata bahwa mereka tidak takut dan mereka harus memasuki bintang ini untuk hari ini Penjaga itu pun seketika menggelengkan kelapanya dan auranya pada saat ini tiba-tiba keluar Penjaga ini merupakan dogat bintang 5 dengan jutaan bintang di tubuhnya Meskipun si Kunji merupakan dogat bintang 6 tetapi kebanyakan dari para penjaga ini merupakan dogat bintang 5 Terlebih lagi si Kunji juga pada saat ini telah kehabisan origin Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera perlahan melangkah maju dan berbicara kepada si Kunji Xiaoyan berkata bahwa si Kunji pada saat ini tidak perlu mengambil tindakan karena Xiaoyan yang akan maju Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan penjaga itu pun pada saat ini meledek arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa hanya seorang dogat bintang 4 dan dogat bintang 6 dengan origin ki yang lemah benar-benar berani Jika mereka pada saat ini memaksa masuk maka mereka bisa mencoba hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin penjaga Tentu saja pada saat ini Xiaoyan tidak berniat untuk mengambil tindakan Kekuatan dewa asli sudah sangat cukup untuk menghancurkan mereka semua Kekuatan dewa asli pun seketika melangkah maju dan pada saat ini bersiap untuk melakukan aksinya Namun bersamaan dengan hal tersebut sesosok seketika muncul dari malaikat jatuh dan dengan tegas menghentikan para penjaga Mendengar suara ini para penjaga pun seketika menoleh dan setelah melihat sosok tersebut muncul Mereka semua seketika menunjukkan rasa hormat dan menangkupkan tangan Para penjaga pada saat ini segera memberikan salam kepada sosok yang bernama Li Chu Pria bernama Li Chu pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan Dengan ekspresi anggunnya pada saat ini ia segera berkata agar semua orang mengikutinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tanpa ada perasaan sopan Segera mengangguk dan mengajak semua orang bergegas pergi Si Kunji pada saat ini mengerutkan kening dan berkata kepada Xiaoyan dengan suara yang rendah Si Kunji mengingatkan agar yang mulia berhati-hati terhadap penipuan Sosok pria yang bernama Li Chu sepertinya mendengar kata-kata yang baru saja diungkapkan oleh Si Kunji Tetapi ia masih dipenuhi dengan senyum dan tidak menunjukkan ekspresi yang tidak perlu Sosoknya pada saat ini segera kembali mengajak Xiaoyan hingga pada akhirnya memimpin jalan untuk kelompok Xiaoyan Di dalam perjalanan Li Chu pada saat ini masih tersenyum dan mulai berbicara Li Chu berkata sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Malaikat Jatuh Xiaoyan pun mengangguk dan lanjut berkata bahwa ia telah mendengar Malaikat Jatuh adalah salah satu dari sedikit planet Dengan sumber daya di tempat hukuman para dewa Oleh karena itu ia pada saat ini ingin datang ke sini untuk mendapatkan bagian Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Li Chu pada saat ini masih tersenyum dan tidak ada gelombang apapun di wajahnya Li Chu pada saat ini segera berkata bahwa ia khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan hal tersebut Terlalu banyak orang yang ingin datang ke tempat ini untuk mendapatkan bagian dari kue ini Namun pada akhirnya kebanyakan dari mereka benar-benar telah berubah menjadi tulang belulang Xiaoyan pun tersenyum dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa hal tersebut benar-benar agak tagis Tetapi bukankah tempat hukuman dewa ini dipenuhi dengan tulang belulang Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka tidak ada yang berbeda antara tempat ini dengan tempat lainnya Li Chu pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan dengan masih tersenyum sosoknya berkata bahwa itu memang benar Selain itu bagaimana mungkin burunan yang terkenal di langit berbintang barat laut ratusan tahun yang lalu takut dengan hal kecil seperti itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Chu semua orang pada saat ini sedikit terjengang tetapi Xiaoyan tetap tenang Xiaoyan pun tersenyum dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya apakah Li Chu ingin menyerahkan Xiaoyan Li Chu pun menggelengkan kelapanya dan berkata tentu saja tidak Justru ia ingin berteman dengan Xiaofeng dan membangun sebuah hubungan Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini segera berkata jika memang begitu permasalahannya maka mulai sekarang mereka akan berteman Mendengar hal tersebut sekelompok orang di belakang Xiaoyan pada saat ini benar-benar kebingungan Percakapan di antara mereka berdua ini benar-benar terlalu aneh Percakapan ini benar-benar lancar dan hanya dalam waktu singkat keduanya telah menjadi teman Di tempat hukuman dewa ini benar-benar berbahaya dan setiap orang pasti memiliki motif tersembunyi Namun pada akhirnya baik Xiaoyan dan Li Chu pada saat ini benar-benar telah berteman Sementara itu di sesi lain Li Chu pada saat ini mengelurkan telapak tangannya dan memperkenalkan diri secara resmi bahwa ia bernama Li Chu Xiaoyan juga pada saat ini segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaofeng Setelah selesai dari sesi perkenalan pada saat ini Li Chu kembali membuka topik pembicaraan Li Chu bertanya mengapa saudara Xiaofeng pada saat ini datang ke malaikat jatuh Jika ada yang bisa dibantu oleh Li Chu maka saudara Xiaofeng bisa memberitahunya Xiaoyan pada saat ini tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjelaskan tujuannya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan mencari orang-orang yang diturunkan pangkatnya disini oleh aliansi Doshian Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan ingin tahu apakah saudara Li Chu mengetahui mengenai mereka Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini langsung mengutarakan tujuannya Li Chu hanya sedikit terkejut Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan langsung to the point dan Li Chu pada saat ini menghala nafas Li Chu pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah kebetulan Sungguh sangat kebetulan karena ia mengetahui bahwa mereka berada di kota tertutup malaikat jatuh Di mana tempat sumber titik letusan energi berada Namun sejauh yang ia tahu mereka juga pada saat ini sedang menghadapi tantangan Jika tantangannya gagal maka mereka tidak boleh lagi menempati tempat yang pada saat ini mereka diami Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan pada saat ini Xiaoyan meminta Li Chu untuk mengantarkan mereka Li Chu pun dengan senang hati segera mengantarkan kelompok Xiaoyan menuju ke tempat di mana orang-orang aliansi dosian berada Singkat cerita pada akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju Tempat ini memiliki pemandangan seperti mereka berada di dunia lain Langit di sini berwarna ungu dan pada saat yang sama hujan ungu juga turun dari langit Hujan ini juga dipenuhi dengan sifat korosif namun hal tersebut tidak melukai orang-orang Air hujan ini akan langsung menguap setelah berjarak kurang lebih 50 cm dari tubuh semua orang Semua orang pada saat ini menatap ke arah bawah dan mereka melihat adanya lubang hitam besar Ini adalah gua tanpa dasar dengan banyak bangunan di sekitar gua Li Chu pada saat ini memperkenalkan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kota tertutup Titik letusan orijin ki di sini meletus selama 100 tahun sekali Sumber orijin ki di sini merupakan sumber orijin ki tingkat sedang dan cukup bagi beberapa keluarga kuat untuk tinggal di tempat ini Sementara itu si kunji pada saat ini menatap ke sekeliling dan terlihat jelas bahwa ini bukanlah momen pertama bagi si kunji datang ke tempat ini Sementara itu Li Chu kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Dewa Oki adalah yang bertanggung jawab di tempat ini Oleh karena itu mereka pada saat ini akan bergegas menemuinya Semua orang pada akhirnya mendarat di tanah dan pada saat ini mereka segera bergegas maju ke depan Semua orang bisa melihat bahwa tempat ini pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekacauan Dari pemandangan ini terlihat jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat sengit Semua orang pada akhirnya sampai di sebuah gerbang Dimana penjaga pada saat ini segera menghentikan kelompok Xiaoyan Salah seorang penjaga segera berkata bahwa tempat tersembunyi atau Feng Chen tidak bisa dikunjungi sekarang Oleh karena itu yang terbaik bagi mereka adalah pada saat ini dengan cepat pergi Mendengar hal tersebut pada saat ini Licu segera mulai bertanya Licu bertanya apakah pertempuran di tempat ini telah diselesaikan Penjaga itu pun tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya mendengar pertanyaan dari Licu Sosoknya lanjut berkata bahwa ada tiga kekuatan yang bekerja sama untuk mengepung dan menekan mereka Namun meskipun begitu mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja di bawah tekanan orang-orang ini Mendengar hal tersebut si kunji pada saat ini merasa tercengang sebelum akhirnya sosoknya segera melangkah maju Si kunji sedikit mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa ia pada saat ini khawatir Sosoknya pada akhirnya menangkupkan tangannya dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah si kunji Ia adalah teman dari Dewa Oki oleh karena itu ia ingin mengetahui kabar darinya Penjaga itu pun berhenti sejenak dan pada saat ini menatap ke arah si kunji Matanya tiba-tiba berbinar dan ternyata sosok penjaga ini mengenali si kunji Ia pada akhirnya segera berkata ternyata itu adalah tuan si kunji Sosoknya pada saat ini segera mempersilahkan si kunji untuk segera masuk Penjaga itu lanjut berkata bahwa tuan Oki pada saat ini terluka parah Situasinya sangat kritis dan ia khawatir ketika serangan berikutnya datang lagi Mereka akan menderita kekalahan dan kota ini harus ditinggalkan Si kunji pun menganggukkan kelapanya dan berkata biarkan ia pada saat ini bertemu dengan Dewa Oki Mungkin pada saat ini akan ada titik balik di dalam pertempuran Tentu saja yang pada saat ini dimaksud titik balik dalam pertempuran adalah Xiaoyan Tepatnya itu adalah tiruan dari tubuh klon dewa asli Sementara itu penjaga itu pun seketika mengangguk dan segera memimpin jalan tanpa ragu-ragu Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari penjaga Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya sampai di sebuah pavilion dan penjaga ini seketika memberitahu kehadiran dari si kunji Sosok yang bernama Oki pada saat ini akhirnya segera keluar dan bertemu dengan sosok dari si kunji Oki pada saat ini segera bertanya kepada si kunji mengapa ia berada di sini Jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan maka sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini Akan ada perang di sini dalam beberapa hari dan tinggal di sini hanya akan membawa bencana bagi si kunji dan yang lainnya Si kunji pun seketika mengerutkan kening mendengar suara dari Oki yang pada saat ini berbicara Terdengar dari suaranya Oki pada saat ini benar-benar sangat lelah dan fluktuasi sumber energinya juga sangat lemah Si kunji pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya ia berkata mungkin pada saat ini ada titik balik dalam permasalahan ini Sosok yang bernama Oki pada saat ini segera memandang ke arah si kunji dengan ekspresi serius Oki pada saat ini terlihat memiliki darah kering di sekujur tubuhnya dengan rambut yang ngacak-acakan Wajah lelahnya benar-benar menunjukkan apa yang telah dialami oleh Oki Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada si kunji bahwa origin ki di tubuh si kunji juga sangat tipis Selain itu sumber origin ki di kota ini juga telah habis dan ia benar-benar tidak bisa bertahan Mendengar hal tersebut si kunji pada saat ini kembali berbicara dengan tegas Si kunji menjelaskan bahwa mungkin mereka akan bisa membantu Oki Si kunji pada saat ini ingin tahu apakah musuh yang mereka hadapi pada saat ini benar-benar kuat Oki pun menjelaskan bahwa ada tiga kekuatan yang telah bergabung untuk melawan kelompok Oki Jumlah orangnya juga lebih dari setengah jumlah kelompok Oki dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang Selain itu jika si kunji ingin membantu si kunji pada saat ini juga benar-benar memiliki origin ki yang lemah Meskipun mereka sama-sama seorang dogat bintang enam tetapi kekuatan dari Oki lebih tinggi daripada si kunji Jika Oki saja tidak bisa membantu kelompoknya sendiri bagaimana mungkin si kunji akan bisa melakukannya Selain itu mereka juga sudah bersepakat untuk pergi dari tempat ini karena jika mereka bersih keras Mereka benar-benar akan dihabisi oleh orang-orang itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Oki pada saat ini si kunji masih tidak ingin menyerah dan kembali berbicara dengan lebih tegas Si kunji berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki orang kuat dan jika mereka bersamanya mereka tidak akan mendapatkan permasalahan Oki pada akhirnya mengikuti tatapan si kunji dan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan Oki pada akhirnya segera sedikit meledek dengan suara tegas Oki berkata bahwa ini adalah seorang dogat bintang empat Apakah si kunji pada saat ini ingin bersyandak di dalam kondisi yang sedang kritis? Selain itu bukankah si kunji tahu bahwa orang-orang yang pada saat ini berada di sini adalah orang-orang yang berasal dari aliansi dosyan sebelumnya? Begitu mereka semua dimusnahkan maka orang-orang dari aliansi dosyan ini akan menghilang sepenuhnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Oki pada saat ini si kunji segera maju dan siap untuk memberitahukan identitas Xiaoyan Namun saat ini Xiaoyan segera menepuk bahwa si kunji dan bergegas maju Xiaoyan tanpa banyak bahasa bahasi segera berkata bahwa ia akan membantu mereka mempertahankan kota ini Oleh karena itu Oki dapat yakin dan jika Xiaofeng tidak bisa mempertahankannya Xiaofeng rela mokat di sini dan Xiaofeng tidak sedang bersyandak Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah licu dan lanjut berkata terlebih lagi mereka memiliki teman baru Dengan begitu maka akan ada lebih banyak bantuan untuk Oki Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan licu pada saat ini tertegun sejenak Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar menunjuknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata kepada licu Bukankah status licu di malaikat jatuh ini luar binasa Seharusnya dengan begitu tidak akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan sekecil ini Licu yang tertegun sejenak pada akhirnya tersadar sebelum akhirnya mengungkapkan senyuman Sosoknya pada saat ini segera berkata tentu saja itu tidaklah sulit Mendengar perbincangan di antara keduanya Oki pada saat ini sedikit merasa ada yang aneh Mendengar nama licu disebutkan Oki merasa sangat familiar Setelah berulang kali menggumamkan dan memikirkan nama licu tiba-tiba tubuh dari Oki sedikit bergetar Matanya menunjukkan keterkejutan ketika ia menatap ke arah licu Oki pada akhirnya segera bertanya apakah ini adalah licu yang merupakan salah satu dari empat dewa malaikat jatuh Licu pun mengangguk sedikit sementara Oki pada saat ini kembali berbicara Dengan menunjukkan rasa hormat Oki segera berkata bahwa licu adalah salah satu dari empat kota besar di malaikat jatuh Kota itu memiliki pelabuhan atau titik letusan orijin ke tingkat atas Selain itu ada juga beberapa titik letusan orijin ke tingkat menengah Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Tuan licu berada di sini Licu pun tersenyum dan memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa ia dan licu berteman Xiaoyan pada saat ini juga seketika tertawa dan lanjut mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa mereka memang baru mengenal satu sama lain selama sehari Tetapi meskipun begitu mereka bisa dianggap sebagai teman lama Licu pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini licu segera menunjukkan sikap murah hati Licu berkata bahwa sumber orijin ki di tempat ini sangat langka Jika Oki bersedia maka licu akan dapat mengaturkan sebuah rumah besar untuk mereka di liceng Sumber orijin ki di sana jauh lebih kaya dan dengan begitu Oki akan bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya Mendengar hal tersebut Oki secara alami tentu saja tidak bisa menerima bantuan dari orang lain sesuka hatinya Namun ia pada saat ini juga harus menolak dengan sikap sopan Oki pun menghela nafas dan ketika hendak berbicara Sosok Xiaoyan segera memotong perkataan dari Oki Xiaoyan pada saat ini langsung menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh licu Xiaoyan berkata bahwa apa yang baru saja disarankan oleh saudara licu memang bagus Tempat ini memang memiliki terlalu sedikit orijin ki dan terlalu sederhana Akan lebih baik bagi mereka untuk segera pindah ke liceng dan mereka akan bisa meningkatkan kekuatan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sudut mulut dari licu sedikit berkedut Sesungguhnya sebagian besar kata-katanya sebelumnya adalah hanya untuk menunjukkan beberapa kata sopan dan basa-basi busuk Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan membawa perkataan tersebut ke perkataan yang serius Licu pada saat ini hanya bisa sedikit menghela nafas sementara Xiaoyan lanjut berbicara sambil tersenyum Xiaoyan pada saat ini berkata agar mereka bersiap berkemas dan segera berangkat Mendengar hal tersebut Oki pada saat ini sedikit terdiam dan merenung Oki berpikir bahwa apa yang dikatakan ini benar-benar memang sesuatu yang bagus Terlebih lagi jika mereka terus tinggal disini mereka benar-benar akan berakhir dalam kebinasaan Oki juga pada saat ini harus memikirkan semua anggotanya di dalam pertempuran ini Oki pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan pada saat ini dan Oki segera menunjukkan tekat di matanya Setelah sedikit ragu pada saat ini ia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan dan Licu Oki lanjut berkata bahwa ia benar-benar akan mengingat semua bantuan ini Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya begitu juga dengan sosok dari Licu Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar teriakan dari posisi yang tidak terlalu jauh Semua orang pada saat ini berbalik dan bisa melihat para penjaga yang segera tersungkur ke tanah Mereka semua menyemburkan seteguk besar cairan merah Bersamaan dengan hal tersebut ratusan sosok pada saat ini terlihat muncul di kejauhan Salah seorang di antara mereka yang merupakan pemimpin pada saat ini segera melangkah maju Sosoknya segera berteriak kepada Oki mengapa ia belum pergi Melihat para penjaga serta anggotanya pada saat ini dibantai mata Oki tiba-tiba berubah menjadi memerah Melihat sosok yang tergeletak di genangan darah Oki pada saat ini menggertakan gigi Oki pun seketika menggerakkan tubuhnya dan melompat ke udara Oki segera bertanya mengapa mereka melakukan semua ini Bukankah mereka telah melakukan kesepakatan dalam waktu satu tahun Mengapa mereka harus membantai orang-orang dari pihak Oki Mendengar apa yang dikatakan oleh Oki Pria yang pada saat ini memegang pedang segera berbicara dengan suara yang dalam Ledekan pada saat ini benar-benar jelas terdengar di telinga Oki Sosoknya berkata apakah ada bedanya ketika mereka hidup atau mati Tanpa Uri Yinki mereka benar-benar tidak akan bisa menyembuhkan luka mereka Cepat atau lambat mereka benar-benar akan segera menemui ajalnya Dan ia hanya ingin mempercepat ajal itu tiba Selain itu bukankah lebih baik menghindari permasalahan di masa depan Bukankah akan sangat merepotkan jika Oki kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti Oki pada saat ini masih menggertakan gigi dan menatap ke arah ratusan sosok yang berada di hadapannya Ratusan sosok ini dipimpin oleh dua pemimpin Kekuatan mereka juga berada di tahap menengah dari dogat bintang 6 Namun Ori Yinki mereka benar-benar masih sangat penuh Oki pada saat ini hanya bisa meraung dengan marah bahwa mereka benar-benar sekelompok bajingan yang tidak jujur Mereka pasti akan mokat disini jika mereka bertindak seperti ini Begitu selesai berbicara Oki pada saat ini segera bergegas untuk melesatkan serangan Namun Ori Yinki di dalam tubuh Oki benar-benar kosong Dapat dianggap bahwa tubuh Oki pada saat ini seperti cangkang tanpa isi Kekuatan Oki pada saat ini dapat dikatakan hanya bisa untuk menopang dirinya sendiri Melihat kondisi dari Oki pria berpedang itu pun segera menghunuskan pedangnya dan mulai lanjut meledek Sosoknya berkata bahwa sumber Ori Yinki milik Oki benar-benar telah habis Jika begitu permasalahannya maka ia pada saat ini akan memberikan Oki pedang ini untuk mengakhiri semuanya Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melesat menghunuskan pedangnya ke arah Oki Jutaan sumber Ori Yinki juga pada saat ini segera muncul di belakangnya dan dituangkan ke dalam pedang panjang Kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi pada saat ini menyebar Oki di sisi lain juga pada saat ini tidak berniat mundur dan ia berusaha untuk membakar kekuatan kehidupannya secara langsung Aura Ganes juga pada saat ini meletus pada tubuh Oki tetapi Aura Ganes ini tampaknya tidaklah cukup Pria berpedang itu pun mendengus dingin dan berkata bahwa itu adalah perlawanan yang tidak berguna Tanpa banyak bacot lagi sosoknya pada saat ini langsung menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat Ia pada saat ini melesatkan pedangnya dan ketika pedang tersebut berjarak kurang dari satu lengan Oki menyadari bahwa perlawanan ini sia-sia dan Oki hanya bisa pasrah Namun bersama dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini bergegas dan berteriak dengan keras Sumber Ori Jinki yang tidak besar pada saat ini bisa terlihat oleh Oki Cahaya pedang ini juga pada akhirnya tiba-tiba berhenti dan kedua kekuatan saling bertabrakan Sosok pria yang memegang pedang juga pada saat ini terhenti Meskipun pedang yang ia pegang berhenti tetapi pedang ini telah menusuk sesosok tubuh Sosok yang menghalangi Oki ternyata adalah si Kunji Pria berpedang itu pun sedikit terkejut sebelum akhirnya ia pada saat ini segera mencabut pedang miliknya Bersamaan dengan hal tersebut si Kunji juga pada saat ini terhuyung mundur Oki segera menopang si Kunji sementara si Kunji pada saat ini mulai berbicara kepada Oki Si Kunji berkata bahwa ia juga telah menghadapi pertempuran yang sangat sulit sebelumnya Ia benar-benar hampir menghabiskan orijin Jinki miliknya dan ia hanya bisa memblokir serangan tersebut dengan tubuhnya Oki pada saat ini menggertakkan giginya dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa si Kunji akan melakukan hal tersebut Sementara itu di sisi lain pria yang memegang pedang segera sedikit tersenyum Sosoknya lanjut berkata bahwa ada dua orang dogat tahap menengah bintang E6 dengan orijin Jinki yang sangat lemah Jika begitu permasalahannya maka ia akan membantu keduanya untuk mengakhiri hidup masing-masing Tanpa ragu-ragu lagi sosoknya kembali mengangkat lengannya dan menebaskan pedangnya melalui kehampaan Pedang ini terlihat sangat ganas dan sepertinya akan bisa membelah si Kunji dan Oki menjadi dua bagian Senyum sinis pada saat ini muncul di wajahnya dan si pria benar-benar sudah berada di hadapan dari keduanya Mata si Kunji dan Oki juga pada saat ini sudah acu tak acu dan mereka benar-benar tidak lagi takut dengan kematian Mereka pada akhirnya memejamkan mata dan bersamaan dengan pedang yang hendak mengenai mereka Sebuah suara dentang pada saat ini segera terdengar dengan pedang yang tiba-tiba berhenti Pria yang memegang pedang itu juga berhenti dan pada saat ini ia sedikit terjekut Sosoknya pada saat ini menatap ke arah pedang yang terjepit di antara dua jari Sesaat kemudian pedang ini pun benar-benar patah dengan tubuh si pria yang terlempar mundur Pria berpedang ini pun segera menstabilkan diri dan sosoknya terlihat berlumuran keringat dingin Pria itu pun segera bertanya kepada sosok yang muncul siapakah sosok ini Menanggapi hal tersebut sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa ia adalah orang yang akan membunuhnya Begitu selesai berbicara sosok ini pun seketika berubah menjadi bayangan Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi sosok pria berpedang pada saat ini tertegun Tahanan spiritual pada saat ini telah menggunakan kekuatan besar untuk mengunci pergerakan dari sosok tersebut Pria itu pun benar-benar panik karena ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya Namun sesaat berikutnya sebuah tinju pada saat ini segera merauh ke arah sosok tersebut Tinju ini perlahan-lahan membesar di mata pria berpedang Ia hanya bisa merasakan kekuatan kematian yang pada saat ini benar-benar mengejutkan Pada akhirnya tanpa penundaan lagi pukulan berat ini benar-benar menghantam pria berpedang Di bawah tinju ini pria tersebut seketika benar-benar tidak bisa menghindar Sebelum tinju ini bahkan menyentuh pria tersebut kulit pria itu benar-benar terlihat pecah Sesaat kemudian tulangnya pada saat ini benar-benar hancur dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk darah yang berterbangan Akhirnya pria berpedang yang merupakan tahap menengah dugat bintang 6 benar-benar dihancurkan dengan satu pukulan Melihat kejadian ini pada saat ini semua orang benar-benar hanya bisa tertegun Sosok licu juga pada saat ini melotot dan tanpa sadar bergumam bahwa musuh benar-benar sudah lenyap bahkan sebelum ia mengerahkan kekuatan apapun Semua orang pada saat ini benar-benar jatuh dalam keheningan karena dengan satu pukulan ini Jiwa dan tubuh dari seorang tahap menengah dugat bintang 6 benar-benar hancur berkeping-keping Setelah pukulan ini ratusan orang pada akhirnya segera tersadar dan memutuskan untuk mundur dan pergi dengan cepat Namun saat yang bersamaan Xiaoyan segera berkata dengan suara yang dalam bahwa mereka yang pergi tanpa izin akan mokat Xiaoyan berteriak dan melakukan hal ini dengan sepenuhnya kesengajaan Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini semakin curiga dengan sosok licu Suara licu sebelumnya benar-benar mengandung sedikit kemarahan dan keterkejutan Suara licu sebelumnya seolah-olah menyatakan bahwa ialah yang menderita sebuah kerugian Sementara itu di sisi lain ratusan orang yang berniat untuk melarikan diri pada akhirnya berhenti setelah mendengar perkataan Xiaoyan Namun masih ada beberapa orang yang pada saat ini konyol dan bergegas pergi Kelon dewa asli juga tidak membiarkan hal tersebut dan dengan dua pukulan tanpa gerakan yang mewah semua orang benar-benar dilenyapkan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini kembali tersenyum dan ketika melihat senyuman yang familiar bagi licu Ia pada saat ini melihat senyum yang tidak berbahaya yang dilonjakan oleh Xiaoyan Namun licu di dalam hatinya mengerti bahwa sepertinya ada niat membunuh yang tersembunyi Terlebih lagi kalimat sebelumnya dari Xiaoyan ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa menenggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada sosok-sosok yang pada saat ini masih terdiam Xiaoyan berkata bukankah semua ini adalah yang mereka inginkan Jika ia mengampuni mereka di masa depan bukankah hal tersebut akan merepotkan Jika mereka kembali untuk membalas dendam di masa depan maka hal tersebut benar-benar akan merugikan Oleh karena itu ia pada saat ini akan membantu mereka semua menyelesaikan semua permasalahan ini Mata Xiaoyan menunjukkan niat membunuh ketika menatap ke arah orang-orang yang terdiam Oki juga pada saat ini menunjukkan niat membunuh karena apa yang diinginkan oleh Xiaoyan persis sama dengan apa yang difikirkan oleh Oki Sementara itu salah seorang di antara kerumunan pada saat ini mulai berbicara dengan penuh ketakutan Sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar menyerah dan tidak akan lagi menempati titik letusan Jika Tuhan dapat menyelamatkan hidup mereka mulai saat ini mereka juga akan mengutamakan Tuhan dan mengikuti Tuhan Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Oki pada saat ini menggertakan giginya Sosoknya segera berbalik dan menangkupkan tangannya kepada Dewa Asli Ia berkata dengan sungguh-sungguh bahwa jika Tuhan bisa melenyapkan orang-orang ini Oki berjanji bahwa ia akan mengikuti Tuhan seumur hidupnya Setelah Oki selesai berbicara, klon Dewa Asli bahkan pada saat ini tidak melihat ke arah Oki Oki langsung memahami sesuatu dan pada saat ini segera berbalik untuk melihat ke arah Xiaoyan Ia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan berat ke arah Xiaoyan Matanya pada saat ini dipenuhi dengan ketekunan dan Xiaoyan menyadari bahwa dendam ini harus dibalas Namun Xiaoyan pada saat ini segera menoleh untuk melihat ke arah Lichu dengan masih tetap tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini bukanlah pilihan yang bisa diambil oleh seorang dogat bintang 4 Saudara Lichu lebih bergensi dan menurut saudara Lichu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang ini Haruskah mereka dihabisi atau haruskah mereka diselamatkan Lichu pada saat ini sedikit terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menunjuk ke arahnya Lichu pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab Lichu berkata bahwa menurutnya mereka akan bisa diterima di bawah bimbingan saudara Xiaoyan Selain itu tidak ada kebencian mutlak di tempat hukuman dewa dan yang ada hanyalah kekuatan mutlak Xiaoyan pun merenung sejenak memikirkan apa yang pada saat ini dikatakan oleh Lichu Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Lichu ini memang benar Tetapi Xiaoyan adalah orang yang sangat pendendam dan karena mereka telah menyenggol bangsa Xiaoyan Oleh karena itu hari ini mereka semua harus mokat Begitu Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya Tubuh dari klon dewa asli pada saat ini segera bergegas Sosoknya segera melesatkan tinju kuat ke arah kerumunan Klon dewa asli juga pada saat ini berbicara dengan ringan bahwa hal ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari Setelah suaranya terdengar pada saat ini kekuatan yang lebih dasyat segera muncul dan menghabisi semua orang Banyak benturan pada saat ini segera terjadi begitu juga dengan jeritan Namun jeritan ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya semua orang benar-benar telah berubah menjadi kabut berdarah Melihat adegan ini jantung semua orang pada saat ini benar-benar berdetak dengan lebih cepat Mereka tidak bisa membayangkan dengan tidak adanya fluktuasi origin ki tingkat mengerikan seperti apa yang bisa dicapai oleh tubuh fisik seperti ini Latihan apa yang dilakukan oleh sosok ini hingga memiliki kekuatan tubuh fisik yang seperti itu Meskipun orang-orang yang dibantai ini memiliki origin ki tetapi mereka semua benar-benar tidak bisa melakukan perlawanan Bahkan tidak banyak teriakan yang pada saat sebelumnya keluar dari mulut masing-masing Wajah licu juga pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ketakutan setelah melihat pukulan yang dilesatkan oleh tubuh klon dewa asli Matanya pada saat ini segera menampilkan kerumitan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa sekarang permasalahannya telah terpecahkan Kota telah dipertahankan dan sepertinya Oki tidak perlu lagi meninggalkan kota Mendengar hal tersebut Oki pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini segera menghala nafas lega Sementara itu Xiaoyan segera menghampiri dan menepuk pundak Oki Oki juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan Dan secara alami Oki menyadari Xiaoyan adalah pemimpin dari kelompok ini Oki benar-benar tidak pernah berpikir bahwa sesosok yang muncul di hadapannya dapat menyelesaikan kekhawatiran serius mereka dengan satu pukulan Namun meskipun begitu sosok kuat ini benar-benar tampak berada di bawah kendali dari seorang dogat bintang 4 Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Oki bahwa ia tidak perlu mengucapkan terima kasih Ia akan membantu Oki saat ia membutuhkan sebuah bantuan Oki pun menganggukkan kelapanya dengan tegas ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Setelah itu Oki berkata bahwa bantuan ini benar-benar sangat besar Bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya ia tidak akan pernah ragu Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Oki tidak perlu terlalu serius Xiaofeng tidak akan membiarkannya mokat dan apakah Oki pada saat ini bersedia untuk mengikuti Xiaofeng Mendengar Xiaoyan yang mengatakan hal ini, Licu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan Licu sama sekali tidak mengerti bagaimana seorang dogat bintang 4 bisa begitu berani Licu juga pada saat ini menyadari bahwa sosok klon dewa asli ini merupakan bawahan dari Xiaoyan Namun bagaimana seorang dengan kekuatan dogat bintang 4 bisa menjadi atasan dari orang kuat seperti itu Licu pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan dari dewa asli Tetapi saat dewa asli mengeluarkan tinjunya Ia juga bisa merasakan bahwa jantungnya berdebar-debar Perasaan ini sangat kuat dan Licu juga seketika mengerti bahwa pukulan yang tampak biasa saja ini sudah cukup untuk menghabisinya Bahkan jika ia bisa melawan, ia benar-benar tidak akan bisa menghentikan pukulan keduanya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Oki tanpa banyak basa-basi langsung berlutut Oki pada saat ini segera berkata bahwa Oki bersedia mengikuti tuan Setelah selesai berbicara Oki pada saat ini langsung memberikan setetes esensi darah miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya Xiaoyan dengan masih tersenyum berkata bahwa Oki telah memberikan darahnya sebelumnya Sebaiknya Oki pada saat ini berdiri karena tidak layak baginya untuk berlutut seperti itu Oki pada saat ini tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dengan perkataannya Oki bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ia pernah menyumbangkan esensi darahnya kepada Xiaoyan Namun Oki pada saat ini tidak bertanya lagi dan segera berdiri sebelum akhirnya kembali mengungkapkan terima kasih di matanya Si kunji juga pada saat ini datang ke sisi Oki dan segera menepuk pundak Oki Si kunji juga mengeripkan matanya kepada Oki Melihat kode ini Oki pada saat ini benar-benar kembali bingung Bagaimana mungkin Oki bisa membayangkan bahwa Xiaoyan yang berada di hadapannya adalah pria yang mereka ikuti selama ini Bagaimana mungkin Oki menyangka bahwa pria ini adalah pria yang pernah menjadi orang teratas di seluruh dunia Terima kasih telah menonton!